Sobat bonsai, ketemu lagi di channel bonsai Medin Bali Di video kali ini Saya akan melakukan proses tutorial Dari Pembentukan dari bahan kimang Jadi sobat bonsai, cara cepat Untuk memperbesar batang kimang Atau jenis pikus Kita bisa melakukan gabung batang Jadi proses ini sangat cepat Ini kira-kira sudah 2 tahun Walaupun saya tanam hanya di Atas pot Atau di atas ember ini Dengan media yang secukupnya Jadi untuk proses gabung batang Atau tempel batang itu sangat cepat Jadi sobat bonsai di rumah bisa mencobanya Dan kita cek ya bagaimana perakaran Dan bahan ini belum tentas Saya gabungkan Jadi saya akan tambah lagi Atau saya tempel lagi dengan 4 jenis 4 pohon ya 4 pohon dari kimang Ini dikasih oleh Bapak Ahmad Ada 4 pohon kimang atau bibit kimang Yang akan saya gabungkan lagi Ini umurnya 2 tahun yang saya gabungkan Nah ini sudah bagus ya Sudah menempel dengan bagus Namun ada beberapa kekurangan Akan tempel lagi Dan kita langsung mulai prosesnya Langsung kita akan bongkar dulu Bagaimana posisi akar Kita rapikan juga Kita tentukan rapat depannya Baru kita gabungkan lagi dengan Beberapa bibit dari kimang juga Langsung kita mulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah menempel ya Nah ini sudah menempel Kita press dulu Dan nanti kita akan nempel lagi Karena ini yang kemarin sudah nempel Namun ada beberapa kekurangan di cabang Dan juga mungkin di atas makota nanti Nanti ikuti saja prosesnya Jadi saya pangkas dulu Nanti kita tempel lagi Terima kasih telah menonton! Nah jadi seperti ini ya prosesnya Jadi ini saya pilih untuk dapat depan Nah jadi kemarin sudah saya konset Namun saya lupa dapat depannya Jadi kapak dari sini Yang saya pakai untuk dapat depan Nanti pohonnya mungkin agak lebih tinggi Perjabangannya Karena ini akan saya buang Terima kasih telah menonton! Untuk mengikatnya saya memakai karet ban ya Kenapa saya pakai karet ban? Untuk mengurangi luka pada batang Karena ini akan lama Kita ikat Karena prosesnya akan lama Karena untuk ban karet itu Karet ban dalam itu agak longgar ya Nanti kalau pohon yang besar Dia akan ikut melars Namun tetap menjaga Agar pohon ini menyatu Terima kasih telah menonton! Kita gabung beberapa cabang Dan juga batang Kita gabungkan Agar membentuk batang Nah proses ini dibantu oleh Mr. Alit ya Sudah lupa tadi Jadi ya Mr. Alit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk digabungkan batangnya Jadi kita punya bibit-bibit kecil Dari bahan kimang atau jenis pikus yang lainnya Kemudian kita gabungkan menjadi satu Itu akan mempercepat kita mendapatkan batang yang berkurang besar Dari bahan bonsai yang akan kita buat Nah seperti ini Kita juga sudah merapikan akar Dan kita juga sudah merapikan akarnya Jadi tinggal kita tanam lagi Dan beberapa sudah saya pangkas-pangkas Karena sudah besar juga Jadi kita pangkas Jadi kita pangkas Kenapa saya pangkas karena ukurannya sudah panjang Jadi kita buat pres-pres dulu Kita pres dulu Nanti akan tumbuh dunas Nanti kita buat anak cabang Nah akar sudah saya rapikan Langsung kita tanam Selamat menikmati Jadi cara cepat memperbesar batang jenis pikus Dan ini khususnya kimang Dan untuk pikir pikus yang lain Juga bisa kita lakukan seperti ini Dan untuk tanaman-tanaman yang lain Juga bisa Namun lebih susah Susahnya karena mungkin kalau Seperti Santigi Ataupun jenis-jenis yang lain Dan juga Sancang Mungkin agak susah ya Agak susah kita gabungkan Mungkin jenis-jenis kimang yang Mungkin kita bisa Menggunakan teknik ini Atau tip ini ya Dengan cara kita gabung-gabung Kita tempel-tempelkan Dan biasanya Untuk semua jenis bisa kita gabungkan Namun Kalau untuk Di luar pikus Kita gabungkan dari yang ukuran kecil Nah dari ukuran yang kecil Dan dari ukuran 10 lidi Kita gabungkan Itu mungkin Kemungkinan besar akan berhasil Namun kalau Batangnya sudah tua Kemungkinan berhasil itu kecil Dan sebabnya itu dia prosesnya Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Salam Bursai Selamat menikmati